Ya nanti akan disusul oleh gunung-gunung yang lain karena gunung itu kan di bawahnya ada akar yang saling kaya-kaya gitu. Tapi yang jelas, yang saya tangkap, ini baru awal mula. Ini baru membuka pintu gerbang dakwah mereka, tergantung manusianya. Kalau manusianya sadar, ini akan surut kalau nggak sadar. Yang jelas ini alam gantian berdakwah, kita kan harus tahu sejarah dulu saat Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Musa. Ketika manusia sudah tidak bisa memberi dakwah kepada manusia yang lain, ya agaknya kan alam yang berdakwah. Jadi ini bagian dari digaru, bencana alam nih, gunung meletus. Di olah dulu. Ya, kemarin saya bilang digaru, nganggup bencana alam, diluku pakai angin ribut, terus dilebih pakai air, nanti dikupuk. Nah ini kalau gunung ini juga termasuk bencana alam, bencana alam juga termasuk. Ya Pak, gempa bumi dan juga memumpuk. Jadi ini istilahnya, alam sedang mengingatkan para manusia supaya sadar akan kekholifahannya. Seperti itu. Ya nanti tergantung manusia sadar apa anda. Kalau nggak sadar-sadar ya, ya tambah gede gitu. Seperti itu. Itu tidak bisa kita terus secara ekstrim menyimpulkan akan gelar jagad baru dalam tanda kutipnya. Itu ada masanya nanti, tapi ini alam sedang berdakwah. Kalau memang nanti manusia sulit, ya akan digelar. Jagad baru istilahnya ini bumi sedang dandan-dandan saja. Seandainya manusia sudah tersadarkan, insya Allah itu akan surut. Seperti itu. Intinya akan terus berlanjut, guys. Kalau manusia itu nggak sadar-sadar gitu ya. Ya, akan berlanjut. Kita akan berlanjut. Bisa nanti. Ini kan baru awal mula musim penghujan ya. Akan berlanjut banyak sekali itu nanti. Makanya gini ya. Kita bicara apa ya. Bumi ini siapa yang menciptakan? Bumi ini siapa yang menggerakkan? Bumi ini siapa yang menatakan? Kalau manusia sang kholifah saja tidak dekat dengan yang menggerakkan bumi, yang menatakan bumi, dan yang menciptakan bumi, maka bumi ini lama-lama ya akan menuntut sang manusia. Karena manusia memang ditunjuk sama Tuhan untuk jadi kholifah saja. Nah, ini manusia rata-rata memperkosa alam. Bukannya dekat sama yang maha mencipta, yang maha menggerakkan, yang maha mengatur bumi. Istilah mesin, itu kan energinya dari bensin ya. Barat lampu itu energinya dari listrik. Nah, bumi ini kan energinya yang maha tak berbatas, yang maha kuasa, yang maha segalanya. Nah, manusia kalau tidak dekat dengan energi penggerak bumi, energi pengatur dan pengaturan bumi. Nah, ini bumi ini akan menuntut. Ya, bumi istilahnya menuntut dengan caranya sendiri. Ini istilahnya menuntut itu kalau bumi ya berdawah itu. Semuanya bumi itu satu, memperbaiki dirinya dari kerusakan-kerusakan, terus dianggap manusia sebagai bencana. Tapi ada juga, bumi itu juga sedang mengingatkan para manusia agar sadar akan kedudukannya. Banyak gitu loh, mas. Intinya menyekembangkan, Gus ya. Tapi, seperti gunung melatu, seperti bencana-bencana besar itu kan sering terjadi di akhir tahun, Gus. Itu kenapa ya, Gus? Ya, itu siklus. Kalau itu siklus alami. Siklus alami. Kalau itu, orang BMKG saya tahu itu. Kalau itu siklus alami ya. Tapi kalau kita kan sudut pandangnya, sudut supranatural, sudut pandangnya apa. Ya, kalau secara BMKG memang itu siklus akhir tahun seperti itu. Itu wajar. Itu tidak cuma di Indonesia. Itu seluruh dunia ada siklus. Kalau akhir tahun terjadi seperti itu, ya itu memang siklus alam. Tapi kita lihat, siklusnya itu wajar apa enggak? Kalau enggak wajar kan berarti secara supranatural, ya seperti saya ini hanya mencoba memberi terjemahan semampu saya, supaya kita seraku manusia bisa sama-sama sadar. Ini intinya tidak kita saling menakut-menakuti. Nanti kan kayak, saya istilahnya kok jadi peneror ya. Nah, kan seperti itu. Jadi ini tujuannya tidak menebar satu teror-teror alam, enggak. Tapi tujuannya kita saling mengingatkan supaya kita itu mau mawas diri, mau introspeksi diri, mau memperbaiki budi-budi kekerjaan dalam kehidupan kita ini. Kalau akhir tahun memang siklus alam secara alami kayak gitu, siklus logika kayak gitu. Logikanya gitu, ya. Kalau ini, Gus, kecuali alam ini akan segera meredah atau justru sebaliknya, Gus? Kalau manusia sadar, ya akan meredah. Kalau manusia enggak sadar, ya. Itu sadarnya dari segi apa, Gus? Dimana? Sadarnya itu segi apa untuk manusia sendiri? Ya, manusia sadar akan seperti tadi. Sadar akan yang menciptakan bumi. Sadar akan yang menata bumi. Sadar akan yang mengendalikan bumi. Seperti itu. Jadi mendekatkan kepada sang pencipta, sang penguasa jagad. Seperti itu. Dari sebutannya aja kelihatan nih, manusia itu kalau sadar, melihat kayak gitu, dia akan menyebut nama Tuhan ya. Kalau enggak, ya mereka mah cuma tertawa-tawa melihat gempa bumi kayak gitu. Ya, ada enggak tahu magma yang berkandung dalam setiap manusia. Ya, memang sekarang manusia sudah jauh dari kesakralahnya sendiri-sendiri. Jadi, seperti itu, ya memang. Ya, seperti itu. Saya enggak bisa komentar. Manusia sekarang melihat kayak gitu, mulai ketawa-ketawa. Ya, enggak ada takut-takutnya. Ya, anehnya manusia sekarang kayak gitu. Tidak ada sebutan Tuhan. Ya, ada sebagian yang kayak gitu. Ya, ada sebagian yang sadar akan Tuhannya menyebut nama-nama Tuhan yang kayak gitu. Sesuai dengan kepercayaannya. Mata ini gue lemas. Terus nih kan merapi, ini cimpun erupsi. Karena gunung itu kan di bawahnya ada akar yang saling kaya-kaya gitu. Tapi ya, semuanya misterius. Alam itu misterius. Jadi alam berdakwah itu dengan caranya sendiri. Kita enggak bisa terus. Habis ini, ini. Nah, nyata erup merapi itu udah sering. Kalau merapi itu sering keluar dalamnya erup itu malah aman. Malah aman. Kalau merapi itu. Sekedik-sekedik keluar. Ya, gitu. Aslinya gini loh. Gunung itu meletus itu untuk memperbarui bumi. Jutuh kalau tidak pernah meletus, bumi akan keluar. Jadi merapi itu semakin banyak erupsi. Malah aman. Tapi kalau enggak pernah keluar. Itu nanti biasanya makinnya makin gede ya? Encik. Itu menumpuh itu nanti. Kalau lama enggak erupsi. Encik. Itu dalam sepandangan-sepandangan natural memang itu. Rapi memang keluar sedikit tapi sering. Itu malah aman. Kalau diep ya malah jeblok nanti. Justru malah aman. Encik. Saya kalau. Saya pantau kan dari Romantun kemarin itu sampai sekarang. Sering merapi itu erupsi. Tapi sekali lagi tetap alam itu misterius. Kita tetap. Harus. Oh. Misterius. Seterusnya gini, Gus. Bagaimana menerjemahkan ibadah mahtuh dalam lagu sehari-hari, Gus? Itu, 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 itu yang tadi diselesaikan, Gus. Oh, ya. Ini belum minggu. Yang apa tadi ya? Nah, nanti kelasnya mah tadi rancat. Ini dipotong gitu. Yang tadi, itu kesalahan manusia apa tadi? Kesalahan manusia terhadap alam itu apa? Bagaimana cara mengembalikannya? Kesalahan manusia kepada alam semesta yang jelas. Manusia itu sebat kekolifah. Yang jelas gini, Gus. Manusia itu setiap hari makan tumbuhan. Padahal tumbuhan berdikir tiap hari. Manusia makan hewan. Padahal hewan berdikir setiap hari. Manusia menggunakan api. Siapa yang menggunakan api selain manusia? Tidak ada. Hewan tidak pakai. Zain tidak pakai. Malaikat tidak pakai. Manusia itu menggunakan logam. Bagaimana pakai mobil, tidak pakai handphone, pakai plastik kayak gini. Jadi manusia ini diberi wewenang untuk menggunakan segalanya apa yang ada di bumi ini. Padahal apa yang ada di bumi ini semuanya berdikir kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi justru kenapa manusia tidak melakukan itu? Ya. Seharusnya manusia sebagai apa, kumparan atau kumpulan energi-energi yang ada di bumi ini, di alam semesta ini. Manusia menggunakan semuanya itu untuk berdikir, untuk bersujud. Dalam hati yang dikir itu bersahadat, bersujud itu istilah menakukan satu persujudan atau istilah Islamnya sholat. kuasa artinya mengendalikan diri, jagat artinya harus menemparkan manfaat bagi alam semesta ini, yang terakhir adalah menyempurnakan hubungannya dengan Tuhan. Atau di dalam Islam istilahnya haji. Tapi itu tidak banyak dilakukan para manusia sekarang ini. Kita setiap hari pakai air, kita masak pakai api, kita pakai logam kemana-mana. Tidak ada makhluk lain yang seperti kita. Dan semua unsur-unsur alam itu berdikir kepada Allah, berdikir kepada Tuhan. Kita selaku kumpulan energi-energi itu justru tidak. Kita justru memperkosa alam, merusak alam, mengambil isi bumi, apa istilahnya, mengeksploitasi bumi, mengeksploitasi alam. Selain itu, dengan sampah kita balas, dengan polusi kita balas, dengan lupa akan Tuhan kita membalas. Kalau sampai istilahnya, apa? Mata hatinya tajam. Seluruh alam semesta ini berdikir, sesungguhnya. Seperti itu. Itulah kesalahan manusia. Ini makanya alam menuntut. Kamu itu tiap hari. Apa? Menggunakan kami. Tapi kenapa engkau lupa dengan Tuhanmu? Seperti itu, Mas. Alam menuntut kesini-kesini ya? Ya, menuntut dan memberi peringatan agar kita itu ingat. Karena mereka semuanya ingat sama Tuhan. Nah, kalau kita selaku manusia, menggunakan mereka semua ini, jauh malah lupa itu gimana? Ada salah satu indigo yang mengatakan ada tiga gunung lagi yang akan menyusul. Gimana, Gus? Ini sesungguhnya kalau orang indigo, itu yang ditangkap adalah parsial-partial. Jadi, ini tidak cuman indigo, istilahnya indigo terbatas. Yang jelas indigo itu karena kuat mata badannya, kuat mata hatinya. Tapi kalau ini, istilahnya, ini sudah sabda alam. Jadi, alam itu misterius, karena dia dikuasai oleh datwa, datwa ibul huyuk, dat yang maha gaib. Jadi, ini tidak bisa, tidak bisa ditangkap oleh istilahnya indigo-indigo tertentu. Jadi, ini benar-benar ini harus dialog dengan alam. Kalau sang indigo itu sudah bisa dialog dengan alam, mungkin itu ada benarnya. Seperti itu. Jadi, seperti saya, ini saya bisa mengungkapkan seperti ini, hanya dialog dengan alam. Kalau sang indigo itu bisa dialog dengan alam, itu mungkin ada benarnya. Tapi kalau kita bilang yang meletus adalah A, B, C, itu sepertinya alam itu terlalu misterius untuk kita terjemahkan. Habis semeru, nanti gumpung, ini gumpung, ini gumpung, Tapi yang jelas, ini alam mengingatkan gantian nanti bumi, api, air, angin, gantian berda'wah. Kita saja, saya tidak berani dismeru nanti gunung mana, gunung mana, tidak berani. Tapi yang jelas, yang saya tangkap, ini baru awal mula. Ini baru membuka pintu gerbang dakwah mereka. Tergantung manusianya. Kalau manusianya sadar, ini akan surut. Kalau tidak sadar, ya. Lah, sadarnya bagaimana? Ya, seorang agamawan harus dekat dengan Tuhan, ya. Ya, dia mencerahkan yang lainnya dengan ilmu agamanya. Orang yang kaya, raya, itu harus sadar dengan Tuhan, ya. Dia harus memberikan pencerahan orang lain dengan kekayaannya. Dan, banyak orang yang hidupnya gelap karena kemiskinannya, ya. Karena kekayaannya kurang, ya. ha, ya. Tuhan, Yat-Tuhan, Ya.